Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tarisa Salsabila Dari program studi pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Kelas Abi semester 4 Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan kisah tentang Asal-muasal kota Surabaya Pada zaman dahulu Sebelum ada batas antara Darat dengan laut Semua hewan bebas mencari Makan dimana saja Hewan darat Berburu di laut Dan hewan laut juga dapat berburu di darat Lalu Cerita antara buaya Dan ikan hiusura dimulai Buaya sudah mulai bosan Dengan makanannya yang ada di darat Lalu Buaya mencoba berburu di laut Wah Sepertinya Enak sekali Kalau aku makan ikan-ikan segar itu Padahal Laut adalah wilayah milik Ikan hiusura Lalu setelah buaya Buaya berenang-renang di dalam laut Muncul ikan hiusura Ikan hiusura lalu bertanya kepada buaya Buaya Sedang apa kau disini Aku ingin memakan ikan-ikan segar Tapi Wilayah ini adalah wilayahku Wilayahmu adalah di darat Buaya pun langsung kabur ke darat Ikan hiusura Mengikutinya Beberapa hari setelahnya Dengan niat membalas dendam Ikan hiusura Naik ke darat Untuk berburu Lalu Saat Hiu menangkap Mangsanya Buaya Buaya terbangun dari tidurnya Buaya yang melihat ikan hiusura Langsung bertanya kepadanya Kenapa kau disini surah Kemari kau Ikan hiusura Pergi ke lautan Buaya pun mengejar ikan hiusura Sampai ke dasar laut Ikan hiusura Sengaja melanggar wilayah buaya Sehingga membuat buaya sangat marah Kamu sangat mengganggu Jangan makan mangsaku di darat Tapi kau duluan yang memakan ikan-ikan di laut kemarin Hampir setiap hari buaya dan ikan hiusura terlibat berkelahian Bertengkar Bertengkar dan bertengkar Sampai hewan lain di sekitarnya merasa terganggu atas kekacauan yang mereka lakukan Tidak ada yang mau mengalah Kapan ya mereka akan berhenti bertengkar Aku sudah sangat pusing mendengar kebisingan ini Di masing dari mereka Berniat mempertahankan wilayah mereka Namun Mereka juga berniat merebut wilayah lawan Namun Semakin bertambahnya hari Lama-lama Buaya merasa bosan Karena berkelahi Lalu ia mengusulkan diri Untuk berdamai Buaya pergi ke dalam Laut untuk mencari ikan surah Aku ingin berteman saja dengan surah Kira-kira surah dimana ya? Surah Keluar kau Kenapa kau datang kesini surah? Bagaimana kalau kita berdamai saja? Aku sudah lelah bertengkar denganmu Lalu usulan itu diterima oleh ikan surah Baiklah Aku juga sudah lelah meladenimu Lalu mereka bersepakat untuk berburu di wilayah masing-masing Berdamai dan berteman Dengan adanya kesepakatan antara buaya dan ikan hiusura Kehidupan di lautan dan di hutan menjadi damai Tetapi kehidupan damai hanya berlangsung sejenak Siang itu ada tupai sedang berada di pinggir pantai dan diintai oleh buaya Namun saat buaya ingin menangkap tupai itu Ikan hiusura melanggar kesepakatan Karena ia tertangkap basah sedang menangkap tupai yang sedang diincar oleh buaya Kenapa kamu berbohong surah? Kamu telah melanggar janji Maafkan aku buaya Aku sedang sangat lapar Buaya pun mengejar ikan hiusura sampai ke dasar laut Lalu perkelahian besar pun terjadi Ikan hiusura tidak mau mengalah Begitupun sebaliknya dengan buaya Lalu singkat cerita Ekor buaya digigit oleh hiusura Ekor buaya pun menjadi bengkok ke kiri Dan tidak lama kemudian Ekor ikan surah digigit oleh buaya Hingga hampir putus Karena merasa terancam Ikan surah pun kabur ke laut lepas Sejak saat itu Tidak ada lagi perkelahian antara ikan hiusura dan buaya Semua hidup dalam damai Banyak orang percaya bahwa nama kota Surabaya Diambil dari kisah ikan hiusura dan buaya Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini Yaitu Sifat tidak mau mengalah akan menimbulkan perkelahian Saling menghormati akan membuat hidup jadi lebih damai Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan Dari cerita rakyat Asal-masal Kota Surabaya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton